Logi nasi goreng, jadi inget waktu itu gue sotoy masak sendiri Enak! Bang, nasi goreng satu ya? Siap! Oh, bumbu bawang ditaruhnya di awal Iya, biar wangi Terus masukin telur, abis itu sayur Oh, nasinya perak, biar merata kali ya bumbunya Kecap dituangnya di akhir ya, oke oke Untuk bikin nasi goreng yang enak, emang butuh proses Gak bisa instan, harus mau belajar Wih, enak banget nih Ada juga nih yang sama-sama butuh belajar Itu yang sam-sam itu ya? Bukan ribet ya? Gampang, apalagi pake Ipot Easy Di sini bisa belajar banyak tentang investasi Bahkan bisa pilih saham apa aja yang lagi oke Belinya tinggal swipe Semua hal pasti bisa dipelajari Gak cuma nasi goreng, tapi juga investasi Make it easy with Ipot Easy Sebelum cuaca apapun Sedia Azarin Hydra Suit Sunscreen Gel Dengan tekstur ringan, tidak lengket, dan no white cast Melindungi kulitmu dari sinar UVA dan UVB dalam kondisi cuaca apapun Sunscreen for sunscreen haters Azarin Beauty is fun Beauty is fun Oleskan black hat ring over mask ke bagian komedo Tempel kertas Dan oleskan purifying deep cleansing clean mask Tunggu 15 menit Komedo silang, wajah bersih, cara bersihar Azarin Mau bisnis kamu makin bertumbuh dan sales terus meningkat? Ini dia investasi terbaik untuk nasi depan bisnis kamu Aplikasi Entrepreneurs Indonesia Kamu bisa belajar strategi bisnis Halo, selamat malam semuanya Para bisa nge-chat gak di chatbox? Harusnya bisa Oke, boleh tulis teman-teman dari mana nih? Ada yang dari Pangandaran gak? Kotak lahirannya Ada yang dari Jawa Barat gak? Dari Bandung? Atau dari Ada gak? Dari Sukabumi? Oke Ini Banyak siwe ya Jaya Pura Oke Pasuk mulai ya Palu, Palu Oke, ada yang dari luar negeri gak? Kita kalau Kalau Iban tuh emang dari mana-mana Gitu Ada yang dari Dari Jepang tuh Dari Binjai juga ada Dari Binjai Dari Binjai Pintaro Dari Korea Korea tuh Korea Atau Ada kabupaten namanya Korea ya? Dari Prancis pun juga ada loh Dari Korea Dia tulisnya Korea 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 atau Korea? Korea Korea Oke Korea lah Dari Aceh, Semarang Atau Indonesia Oke Makasar, Hongkong Ada Hongkong Dari masa depan Oke Dari Multiverse ya Oke Anyway Thank you ya teman-teman Dari manapun kalian berada Sudah nyempetin waktu Untuk kita ngobrol bareng Sama narasumber kita Sama Sama narasumber yang super special Hari ini Ini Kalau denger soren Kayak Aduh udah siap Kita ngerok gitu ya Anyway Aku juga mau berterima kasih Dengan para sponsor acara ini Ada Ipot Ada Azarin Dan juga media partners kita Femina Rastia Gadis Entrepreneurs Dan Sound Jakarta Thank you Thank you buat semua yang udah support acara kita Dan Aku juga mau welcome Untuk Narasumber kita yang Cantik banget hari ini Dan suaranya Aduh Kayak ini khas banget Welcome Selamat malam Ibu Susi Pujaastuti Selamat malam semua Apa kabar Selamat malam Bu Selamat malam Baik Ibu Ini pesertanya Dari mana-mana Saya lihat ini Pesertanya Dari mana-mana Dari mana-mana Ada dari Dari Mamuju Juga dari Singapura Dari Bontang Saya ada di Jakarta Sejak kemarin Besok Saya akan Wawancara Zara Zara itu Pilot muda Usianya Kalau tidak salah 19 tahun Dia keliling dunia Sendirian Wah Pakai pesawat kecil Jadi besok Dia akan mampir Dia sudah bikin Vlog Untuk Susi Cek Ombak Besok saya wawancara Oke Dia Jam 11 pagi Ya Terbang sendiri Pakai Small plane Iya Keliling dunia Hebat ya Jadi dari Indonesia Dia akan ke Australia Oke Itu kayak Dirahat Satu hari Lalu ke Australia Nanti dari Australia Balik lagi Luar biasa Kayak Bususi Junior ya Sudah Ya Kalau Bususi sekarang Sekarang Kesibukannya apa Sehari-hari Kalau boleh tahu Sehari-hari Yang pertama Ngurus cucu Yang kedua Stand by Kalau Nadine Perlu Asisten Karena sekarang Yang Susi Air Kan Nadine Anak saya Yang perempuan Jadi Saya Thanks to Covid She could not Get a job In France Jadi dia pulang Jadi Kalau tidak ada Covid Dia mungkin Tidak pulang Oke Oke Ibu Ibu sekarang Cucunya Atau anaknya Ada yang mencari Pasangan gak bu Ada yang masih jomblo Dan siap Ini gak bu Alfie masih jomblo Alfie Baru 21 Lalu Kalau Arman Masih 16 tahun Dia sekarang Sedang karantina Baru bisa keluar Nanti tanggal 20 22 25 25an Karena ada Karantina Lalu kalau Nadine Sudah ada Tunangannya Sudah itu aja Cucu masih Baby-baby 5 tahun 4 tahun 3 tahun Nah kecil-kecil Oke Makanya repot Lalu Ya seminggu Dua minggu sekali Shooting Untuk Si Ceoba Itu saja Ngobrol Sama Teman-teman Kemarin ada kegiatan Pandu laut Untuk Beach clean up Tanam mangrove Sama ya Ya Meet a friend Stalking Webinar Seperti hari ini Misalnya Diundang sama Ternak uang Untuk Ngobrol ya Itu saja Oke But Skipping me big Ya Ya Jadi kayak ngobrol Sama orang Dari mana-mana lah ya Bu Thank you banget Bu Udah hadir ya Mati masak tua lah ya Sebenarnya ya Oh Mati ya Pokoknya masih bergerat Diapari Fisik Kepala Semua masih Masih Saya kata Kata asisten Katanya agak autis Jadi gak bisa diam So You need to do something Gitu Ya It's good It's good Oke Jadi teman-teman yang tadi Dengar juga ya Ada dua anak tuh Yang umur 21 Umur 16 Jadi Boleh tuh ya Kalau misalnya Ini ya Tertarik Boleh lihat-lihat Ke Instagramnya Bu Susi ya Anyway Aku mau reminder juga Bahwa di acara hari ini Kita tuh ada giveaway Oke Jadi teman-teman Make sure untuk ikutin Sampai akhir Karena nanti ada giveaway Jadi isi giveaway-nya itu Nanti kita main game Kahut Nah Pertanyaan-pertanyaan Seputar yang kita ngomongin Sama Ibu Susi hari ini Nah nanti Hadiahnya ada Hadiah modal usaha ya 2,6 juta Jadi pas banget Buat teman-teman Entrepreneur yang disini Pantengin sampai akhir Nanti catetin tuh Nah itu Kalau jadi pertanyaan Nanti di kahut Nanti menangin 2,6 juta Nah Aku mau mulai Kita mau mulai sesinya Dengan ini nih Bu Susi Kita mau nanya This and that Kita ada dua pilihan Oke Susi harus jawab Ini atau itu Oke Yang pertama Oke Kalau harus milih Menteri Atau pengusaha Bu Pengusaha Semua independen Iya Oke Kenapa Bu Kenapa pengusaha Kenapa gak Gak menteri aja Menteri kan Ini ya Kampusnya Sampai akhir Dijamin Hidupnya sama negara Ah Pensiunnya cuma 3,5 juta Tidak cukup Buat Bayar listrik rumah aja 30 juta Tidak cukup Oh gitu ya Oke Jadi dijamin tuh Cuma 3 juta per bulan Bu Enggak Maksudnya pensiunnya 3 juta setengah Per bulan Oh oke Ya kecil sih ya Bu ya Bukan 3,5 juta dolar 3,5 juta Rupiah Oke Oke Jadi lebih baik Jadi pengusaha Karena Uangnya lebih banyak Gitu ya Bu ya Ya dengan Kalau sekarang Saya harus mempertahankan Pengeluarannya kan Sudah gede Jadi ya harus punya Penghasilan gede Kalau enggak Nanti Besar pasar Daripada tiang Bagaimana Bangkrut Iya dong Iya ya ya Berarti Bu Susi sekarang Masih menghidupi keluarga ya Bu ya Keluarga Karyawan Rumah tangga saya minimal 30 orang ada Oh Oh Wepet Oke Oke baik Makanya Ditawarin jadi presenter Metro TV Ya saya terima Karena kan ada honornya juga Gitu Oke Berarti Ini aku lumayan Baru tahu juga nih Berarti Anak-anak Ibu masih DJ Anak-anak ibu ya Dan Mungkin Kalau ada Keluarga gitu ya Bu ya Sama karyawan ya Iya Keluarga karyawan Ya Juga masih bantu Nelayan-nelayan Oke Oke Masih banyak yang bergantung dari Ini ya Ibu Susi ya Oke Pertanyaan yang kedua Bu ya Kalau harus pilih nih Bu Karir Atau keluarga 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 ya Oke Kenapa Bu Tadi pilihannya pengusaha Karena Ya ada uangnya untuk membiayai keluarga Sekarang kalau karyawan keluarga Kenapa keluarga Bu Ya Keluarga Dan 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 tentunya Kalau karir itu kan Di perusahaan ya So kalau keluarga ya You do business also Family wise Gitu kan Oke Oke At the end of the day ya Do business Do career for keluarga ya Bu ya Jadi Iya betul ya Siap Oke Pertanyaan ketiga Yang terakhir ya Kalau harus disuruh milih Bu Yang lebih penting Jago cari duit Atau Jago atur duit Ya Dua-duanya Kalau jago cari Cari duit Cari duit Oke Iya Karena yang atur Kita bisa bayar nanti Kalau kita tidak bisa Oh iya Betul juga sih Betul-betul Tapi gak bisa bayar orang Untuk cari duit ya Uang untuk bayar dia Jangan ada gitu ya Bu ya Iya Kalau orang pintar cari duit Pasti tidak mau Kita gaji Benar Benar Setuju Setuju Bagus juga tuh Ibu ya Jadi Kalau untuk anak muda Lebih penting Jago cari uang Atau jago Atur uang Bu Kalau dia mau jadi karyawan Ya atur uang Kalau dia mau jadi bos Ya harus pintar cari uang Oke Oke Baik Wah ini menarik banget Teman-teman Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Untuk Bu Susi Kayak di Sendert Milih apa Atau ini atau itu Boleh tulis juga ya Di chatbox ya Nanti Aku tanya langsung Untuk Bu Susi Oke Itu segmen pertama Segmen Be Sort That Oke Banyak yang bilang keren Mantep Bu Susi Iya Mantep Memangnya Memberikan sudut pandang baru Bener Aku juga perlu tahu Bahwa kita Ya udah bayarin orang aja Untuk atur uang kita ya Kalau kita punya uang Nah anyway Di segmen pertama ini Buat teman-teman yang belum Kenal terlalu dalam Sama Bu Susi Aku mau korek-korek dikit nih Tentang Perjalanan Bu Susi Dari Dari Bukan akhirnya 1965 ya Kalau gak salah Sama-sama Sama saya Ya 65 kan Jadi tahun ini 56 Nah Bu Mungkin boleh diceritain Mau Bu Kayak Sepanjang 65 tahun ini Mungkin yang lebih menarik Pas awal-awal sih Bu Pas Sebelum jadi menteri Atau bahkan sebelum punya Susi Air Dan Marine Expert Dari mana sih awalnya Bu Ibu kan juga terkenal Jago ya Bahasa Inggrisnya Sedangkan media bilang Bahwa Ibu Lulusan SD Tapi Inggrisnya Jago banget Nah Ini mungkin bisa jadi Inspirasi dan bisa jadi Apa ya Masukan juga ya Buat teman-teman Kalau mau belajar Dari awal tuh Terlepas dari sekolah Tuh bisa dari mana sih Bu Well Yang Yang saya Dari kecil suka Itu suka baca Saya suka ingin Seneng cari tahu Rasa ingin tahu Besar Jadi waktu masih kecil Baca Bobo Kawanku Lalu komik-komik Jaman dulu kan Tin-tin Sama Banyak lagi yang lain Pokoknya baca-baca Seneng baca Lalu SD Belajar Bahasa Inggris Itu Bapak sering bawa pulang Turis-turis Bawanya turis Diajak makan Kita jadi belajar Coba-coba omong kan Iya Lalu Ya karena seneng baca Lihat banyak buku Tapi punya om itu Banyak Bahasa Inggris Jadi ya 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 belajar Dari mulai tulis di tangan Ngapalin kata-kata Di Pak Gitu kan Pokoknya belajar 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 Gitu aja Senengnya Nah itu Ceritanya seperti itu Jadi belajar Bahasa Inggrisnya Ya dari Omong Baca Dengarkan Dengarkan lagu itu Saya pikir pakai Headset Sangat bagus Untuk 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 Belajar Bokabuleri Dan juga Aksen Dan lain sebagainya Oke Jadi dari kecil itu Emang suka Baca Kemudian Dengar Dan ngomong Bahasa Inggris Sama siapa Dulu bu Kalau anak Itu Bapak Saya sering bawa Turis-turis Ke rumah Oh oke Turisnya Bule-bule Kita kecil-kecil Ya Dia Bule itu Dibawa Sama Bapak Ke rumah Diajak makan Terus kita Anak-anak Suruh ngomong Sama dia Oke Oke Bu Kalau misalnya Dari dulu Sampai sekarang Ya Ipun Pas kecil Suka baca Segala macem Kalau sampai sekarang Satu Ada satu skill Yang ibu rasa Penting banget Untuk Membantu ibu Sampai sendiri Hari ini Apa sih bu Satu skill yang Sangat penting Selama 65 tahun ini Yang bantu Maksudnya Jadi seperti Saya pikir Kemampuan kita Untuk Untuk Apa ya Your intuition To see To know To feel Itu Make Make you Always Able to To be advanced Feeling things That To come Thinking That things Like that Gitu loh Bukan 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 meramal Bukan Tapi Karena you Sharpening Your knowledge You continue Updating Everyday Kan Selalu Up to day Terhadap Situasi Lalu kemudian Kita juga Apa ya Selalu Selalu Pekah Your sensitivity Itu sangat penting Untuk You bisa Adjust And adapting And also Updating Yourself To what is Necessary Gitu Itu Skill yang Saya pikir Very Necessary If you want To survive All time Oke Jadi Kalau aku Persingkat Kira-kira Beneran Merasakan Diri kita Ya Bu Kita Luar Dengan Kondisi Kita Jadi kita Bisa Mikir Kita bisa Melihat Apa yang Beneran Terjadi Dan React to that Kira-kira Seperti itu Ya Bu Ya Saya Lihat Anak-anak Sekarang Agak Kurang Karena Mereka Terlalu Fokus Dengan Visual Nah Sementara If you want To have More capacity Than one Person You have To be able To see Sing Tanpa Melihat Dengan Mata Saja Harus Bisa Dengar Tanpa Harus Pake Kuping Harus Bisa Bisa Apa Ya You Don't Have To touch It To Feel It You Can Somehow Feeling Jadi With With Your Intuition And Itu Akan Akan Memperbesar Capacity You Punya Asumsi Punya Punya Perhitungan Calculation And everything Gimana cara Anak-anak muda Kayak aku Kayak teman-teman Yang ada disini Gimana cara kita bisa Punya Intuition Dan belajar Skill Itu sih Bu Kayaknya itu Itu kayak Penting banget Tapi Kayak susah gitu Gimana ya cara Belajarinya Bu So Saya sih pikir At At Whatever Busy You are Itu Very Important To find Your Me Type Dan Learning Reading Listening To Music Bukan Cuma Sekedar Konser And Fun Tapi It's Music That You Could Feel Kalau Kalau Saya Senang Tiap Hari Ya Dengar Pavaroti Klasik Atau Gamelan Atau Itu Itu bikin Kita Relaxing And Broad Your mind Broaded Wider Oke Oke Dan Jadi Misalnya Tutup mata Tutup mata Tutup mata You Dengar Nggak Suara Ombak Kan Bisa Kedengaran So To hear You don't Sampai You close Your eyes You can Feel It Mungkin Agak Susah Anak Muda Mengerti Saya Tapi Aku Dapet Lebih Banyak Refleksi Dan ngomong Sama diri sendiri Dan dengan Alam Gitu ya Banyak Refleksi Enggak Juga Saya Paling Satu Jam Satu Jam Saja I Spend One Hour A day Maybe Three Times So Ten Minutes Fifteen Minutes Untuk Reviewing Recharging Oke Baik Bu Jadi teman-teman Nah Itu ya Memang Jadi Berat Banget Nakenanya Dalam Banget Jadi Coba Kita Lakuin Yang Kita Coba Besok Bu Aku Mau Tanya Lagi Bu Ini Pertanyaan Yang Banyak Ditanya Sama Orang Orang Sebagai Entrepreneur Pernah Sebagai Bagian Pemerintahan Kalau Satu Moment Yang Berat Yang Kayak Ibu Kayak Aduh Udah Udah Mau nyerah Apa Bu Dan Kemudian Setelah itu Gimana Bu Misalnya Contoh Kemarin Begitu Kembali Ke Dunia Usaha Lalu Ada Covid Pesawat Tidak Boleh Terbang Lima Bulan Seti 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 Saya Tidak Tidak Berapa Lagi Kita Bisa Selamat Jadi Harus Bicara Dengan Pilot Dengan Pegawai Dengan Semua Staff Kalau Ini Seperti Ini Kita Mereka Terus 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 6 Month Banyak Jika Kalulis Dan Berhenti Apropriate Jadi Yang Eksternal Kita Tidak Bisa Pertanyaan Tapi Pertanyaan Kita Bisa Bisa Namanya Turnaround Kalau Dalam Dunia Bisnis Restructuring Restructuring Your Life Your Cost Your Office Your Employer Your Business Everything Restruct Totally Change Totally Adjust Totally Reshaping Itu yang paling berat ya Bu ya Ya Dulu Krisis Tidak Pernah Seberat Ini Oke But But Now We can Say Oh Ya With The Same Situation Susi Air Masih Survive Dua Tahun Lagi So And It's Easy Kan Oke Oke Jadi Ternyata Pengusaha Gak Seenak Itu ya Bu ya Jadi Kalau Misalnya Ada Hanteman Bandai Krisis Seperti Itu ya Pengusaha Yang Mesti Mikirin Nasib Hidup Keluarga Apa Karyawan Dan Orang-orang Yang Dia Ya Kita Harus Betul-betul Tahu Keuangan Harus Tahu Betul-betul Strategi Harus Tahu Betul-betul How to To Make Priority Without That You You Cannot Survive Tadi kan Ibu cerita Beratnya Atau Suka Dukanya Itu Salah Satu Yang Paling Berat Di Dunia Usaha Ya Bu Ya Kalau Misalnya Di Dunia Pemerintahan Dulu Ketika Sempat Menjabat Sebagai Menteri Mungkin Terkhususnya Kan Kita Ini Women's Economic Empowerment Ya Bu Ya Salah Satu Tantangan Dalam Pas Jadi Menteri Itu Pernah Ngerasain Gender Inequality Jadi Kayak Ada Yang Eh Karena Lu Cewek Jadi Jangan Terlalu Banyak Ngomong Eh Lu Kan Apa Ada Gak Gitu Gak 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 Untuk Orang Untuk Surrounding Untuk Community To Treat Me Unappropriate Just Because Gender No Way Saya Sendiri Kepada Diri Saya Bilang Walaupun Saya Perempuan Saya Tidak Boleh Merasa Limited Because I am Woman Yang Pertama Harus Kita Katakan Kepada Diri Kita Jadi Perempuan Itu Bukannya You Inverior You Rendah Ya Kita Harus Pikir Sama Kalau Kita Masih Pikir Kita Tidak Equal Kita Tidak Apa Ya You Terus Disturbing Your Own Mind Jadi Dari Kitanya Ya Bu Ya Kita Mesti Liberate Pikiran 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 Ini Di Di Bebaskan Laki Perempuan Sama Saja Dan Saya Bikin Lingkungan Pun Tidak Bisa Pikir Ah Susi Kamu Perempuan Tidak Bisa They Can't Even Have A Chance To Think Like That Karena Saya Tidak Kasih Gitu Gak Berani Bu Sama Bu Susi Gak Berani Bilan Kiki Semua Perempuan Harus Begitu Gimana Bu Kalau Anda Harus Mau Equal Ya Pertama Kepala Kita Harus Merasa Equal Anda Menuntut Equal Treatment Tapi Anda Sendiri Merasa Tidak Equal So What Benar Ya Ya Harus Bebasin Kepala Kita Bahwa Perempuan Itu Berbeda Bahwa Perempuan Itu Lemah Tidak Ada Itu Oke Jadi Dari Kitanya Jangan Minta Orang Lain Hargai Kita Do Tapi Dari Kitanya Yang Harus You Decide You Want It You Do It Dan Ini Gak Hanya Tentang Equality Ini Tentang Apapun Pilihan Anything Ya Mungkin Tenaga Kalau Angkat Yang Berat Berat Generally Perempuan Lebih Weak Tetapi Kalau Dalam Pikir Dalam Apa Saya Kadang Kadang Pikir Perempuan Has Much More Sensitivity And Sharp Intuition Kita Lebih Baik Cowok Biasanya Tidak Terlalu Bagus Dalam Hal Itu So Advantage Itu Dipakai Dan Kalau Dalam Diplomasi Perempuan Lebih Banyak Punya Kelebihan Saya Bisa Ngomong Sama Eh Kau Tuh Kalau Mau Ini Harus Berhenti Ini Ini Karena Perempuan Bisa Lakukan Itu Kalau Cowok Kan Berantem Benar Kalau Cewek Gak Berani Hantem Kita Angkat Tangan Itu Gak Baik Bu Itu Ngomongin Soal Apa Yang Cewek Bisa Lakuin Cowok Cowok Bisa Lakuin Ngomongin Soal Uang Jadi Aku Mau Ngundang Juga Teman Aku Satu Lagi Raymond Untuk Kita Masuk Segment Kedua Kita Mau Ngomongin Lebih Dalam Tentang Gimana Pandangan Dan Cara Bu Susi Untuk Ngatur Uang Treat Money And Also Dalam Bangun Bisisnya Oke Apa Kabar Raymond Halo Bu Saya Fans Berat Oke Saya Pernah Bikin Video Tentang Ibu Susi Di TikTok Saya Bikin Video Tentang Gimana Cara Ibu Susi Dulu Memulai Bisnis Kalau Nggak Salah Ceritanya 750 ribu Perhiasan Membeli ikan Terus Big fan Sampai Satu Juta View Oh Wow Nah Ini Makanya Saya penasaran Ini kan Sepitar Bisnis Dan Money Kebanyakan Orang Kan Mikir Oh Mau bikin Bisnis For Money Tapi Kebanyakan Orang Bingung Mulanya Dimana Padahal Kalau Saya Dengar Benar Nggak Ibu Lulusan SMP Maksimal Kalau Nggak Salah Sampai Kelas 2 SMA Saja Nah Tapi Ibu Susi Bisa mencapai Kesuksesan Kayak Sekarang Gitu Saya Ngefans Banget Boleh Cerita Gak Tips Untuk Memulai Bisnis Sampai Bisa Kayak Gini Mulanya Dari Mana Bu Ya Sebetulnya To the Point Sekarang Ya Itu Kadang-kadang Saya Sendiri Tidak Habis Mengerti Tapi Yang Pasti Dari Dulu Saya Kerja Tidak Pernah Pilih Pilih Saya Tidak Pernah Merasa Kerjaan Ini Kotor Pantas Atau Tidak Pantas Yang Penting Saya Mau Mandiri I Want To Have My Own Money Dan Kerja Semaksimum Saya Bisa Tenaga Saya Kuat Pikiran Saya Bisa Dan It's Not Money The Orientation But Just Work And Enjoying It Yang Kemudian Saya Yang Paling Penting Saya Keeping Bisa Independent Pay My Life Tidak Usah Minta Sama Orang Tua So That's It And It's Come Opportunity Belajar Pernah Belajar Main Saham Pernah Dagang Sarang Burung Pernah Apa Saja Coba So The End Of The Day You Decide Mana Yang Mana Yang You Bisa Gitu Kan That's It Tapi tadi Bu Susie Mention Itu kan Keren banget Ya udah Coba banyak Hal Sampai Yang penting Cobain dulu Kerja Itu Jangan Terlalu Pilih Pilih Atau Gimana Tapi Kebanyakan Orang Mikir Kan Tadi Susie Mention Kalau kerja Cuma Just Money Oriented Itu Belum tentu Bisa Sukses Tapi Kebanyakan Orang Mikir Oh Saya Mau Bisnis Saya Mau Kerja Karena Saya pengen Kaya Cepet Gitu Mindsetnya Itu Dimana Misalnya Orang Yang Berpikiran Seperti Itu Ya Mungkin Bagus Juga Tapi I was Not That Kind Of Person Saya Lebih Lebih Kepada Senang Kerja Kerja Oh When The Money Coming Wow Oh I work Again Jadi Dan Waktu Sampai Dulu Belum Pernah Pikir Investasi Ada Uang Ya Invest Lagi Gitu Kan Bukan Investasi Di Luar Pekerjaan Keproperti Kepapa Tidak Jadi Ya Pokoknya Ada Itu ya Cari Pekerjaan Lagi Baru Gitu Invest On Business Invest On Business Gitu Jadi Nggak Nggak Apa Ya Saya Suka Tantangan That's One Of The Most Important Thing Saya Seperti Setelah Nggak Jadi Menteri Tawarin Jadi Presenter Coba Kenapa Tidak Waduh Urusan Nanti Penonton Tidak Suka Presenter Tua Ya Tidak Apa-apa Tapi Coba Why Not Waduh Itu saran Bagus Banget Ibu Yang Udah Di tahap Ini Masih Punya Mindset Wah Ada Hal Baru Kita Coba Terus Padahal Sekarang Kita Kasih Saran Untuk Yang Masih Muda Selagi Jatah Bagalnya Masih Banyak Coba Terus Coba Bawa Kemana Siapa Tahu Pas Kayak Ibu Susi Udah Cobain Semua Hal Terus Tiba-tiba Ada yang Sukses Terus And Then Money Will Come Gitu Ya Bu Kira-kira Key Lesson Dari Memulai Bisnis Oh Well Di tahap Tentu Kita Mesti Stay Saya Mesti Menyimpan Cukup Bahwa The Raining Day Coming Jadi Ya Mengatur Spending It's Very Important Kan Banyak Orang Seperti Kadang-kadang Ada yang Tanya Aduh Bu Saya Punya Sepeda Motor Dan Rumah Tapi Saya Mau Cari Pinjaman Bank Ya Saya Bila Kalau Kamu Rumah Tidak Perlu Jual Dulu Rumahnya Rumahnya Sewa Dulu Nanti Kalau Udah Punya Duit Kau Bisa Beli Rumah Oke Berarti Mau Beli Rumah Sepuluh Juga Kembeli Gitu Kan Oke Oke Berarti Kepungan kita Buat Manage Money Itu Kalau Misalnya Kita Ngomongin Tentang Literasi Keuangan Di Indonesia Bu Ada Opini Tentang Sekarang Di Indonesia Untuk Masyarakat Luas Seberapa Penting Si Literasi Keuangan Menurut Ibu Sekarang Situasanya Gimana Di Indonesia Orang Melaik Tentang Keuangan Spending Expense Gitu Saya Ini Orang Yang Percaya Bahwa Apa Pendidikan Dasar Buku Kas Jurnal Tabel Haris Itu Very Important For Someone To Manage Life And Money Karena Kalau Tidak Tahu Itu Nanti Terjun Ke Usaha Juga Gak Ngerti Gitu Nah Kalau Dulu Di SMA Itu kan SMP Ada pendidikan Namanya Keterampilan Saya Ngambil Pembukuan So I know A bit About Accounting Gitu Kan Jadi Kita Belajar Punya Cost Structure Nah Saya Tidak Mengikuti Pendidikan Today Tapi I Think That's Very Important To Give To The People To The Young People I See Karena Banyak 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 Mereka Tidak Bisa Kelola Dengan Baik Keuangannya Earning So Much But Spending Uncontrol Then There Is No Money Anymore Left Oke Ternyata Penting Juga Tapi Kayak Gini Ibu Susi Ini Salah Satu Sosok Yang Menurut Saya Inspirasi Karena Cewek Women And Entrepreneurial And Money Gitu Analoginya Ibu Susi Ini The next Pertanyaan Itu Kayak Kalau Misalnya What do you think About Wanita Sebagai Pencari Dan Pengatur Duit Dalam Keluarga Gitu Jadi Ini Tentang Women Economic Empowerment Untuk Saya Perempuan Harus Mampu Cari Wang Because That's Your Freedom That's You Being Independent That's You Being Proud Of Being You Dan Sebaiknya Wanita Ya Harus Bisa Cari Wang Dan Juga Bisa Mengatur Keuang Yang Both Very Important Kalau Anda Bisnis Besar Bisa Bayar Orang Untuk Ngatur Keuangan Tapi Kalau Masih Kecil Ya You Better Know How To Do Jadi At least Buku Kas Itu Ngerti Gitu Pendapatan Dan Pengeluaran Itu Tahu Gitu Kan Itu Kan You Learn About Balance Jadi Mencari Dan Mengaturnya Balance Kalau Tidak Ngerti Itu Tahu Tahu Wah Tekor Bulan Ini Oke Itu Hal Yang Saya Pikir Untuk Perempuan Sangat Penting Itu Punya Kemandirian Dalam hal Finansial I see Tapi Kalau Stereotipnya Gini Bu Kalau Misalnya Di keluarga Dulu Kan Ada Yang Bilang Oke Cowok Yang Cari Duit Misalnya Cewek Yang Bagian Ngatur Aja Gitu Udah Jangan Terlalu Cewek Gak usah Cari Duit Atau Gimana Stereotipnya Dengan Women And Career Itu Kan Dari Dulu Sama Sekarang Agak Berubah Kalau Opini Ibu Susi Sendiri Sekarang Rollnya Anurgi Gini Mungkin Pertanyaan Yang Lebih Menarik Ibu Setuju Gak Kalau Misalnya Ternyata Di rumah Tangga Ceweknya Yang Jadi Dominan Dalam Mencari Dan Pengatur Uang Dibanding Prianya Tidak Apa-apa It Should be Problem Tapi Biasanya Prianya Tidak Suka Because Naturally Men Itu Kan Selalu Mau Lebih Dari Perbuah Padahal Tidak Bisa Tidak Bisa Selalu Begitu Kan Kadang-kadang Perempuan Lebih Hebat Ya Take It And Love It That's it Oke 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 Khususnya Ada tips Gak Bu Misalnya For Women Or Even Men Ya Kalau Cara Ibu Sushi Sendiri Manage Uang Ibu Kan Analoginya Sekarang Sudah Punya Banyak Income Stream Dan Ibu Masih Catat Keuangan Gak Ada tips Gak Untuk Manage Uang Cash Basis Saya Masih Masih Tetap Istilahnya Minimal Understand And Tahu Bahwa Yang Ngatur Detilnya Itu Accounting Kita Ya Go But As As The Apa As The CEO Of Your Financial You Better Know How Much Money What To Spend For What When How Much That's Very Important Karena Kalau Tidak Ya Kita Tidak Bisa Bikin Perencanaan Seperti Saya Misalnya Excedent Can Happen Anytime Nah Kalau Saya Excedent Tidak Bisa Cari Lagi Pendapatan The Money That's No Itu Harus Hidup Oh Saya Misalnya Butuh Sebulan Itu 5000 Misalnya Untuk Dapur Untuk Pembantu Untuk Apa Ya Minimalnya Ya Sekarang On my Position It's a Good Thing Saya Bisa Plan Next 20 Tahun Itu Tidak Tidak Perlu Cari Gitu Kan Tapi Kalau Saya Perlu Lebih Dari Itu Then You Have To Add How Much You Need More Then You Have To Look For More Kan Gitu Jadi Kita Hitung Everybody Different Lifestyle Orang Berbeda Anda Harus Menyesuaikan Lifestyle Dengan Profession Income Structure Tidak Bisa Itu Tidak Ada Kaitannya Seperti Sampai Sekarang Masih Budgeting Bu Kayak Bener Bener Dari Pengeluar Pemasukan Di Plan Dari Personal Keluar Oh Ya Kalau Saya Mau Bantu Oh Tahun Ini Saya Mau Kasih Perahu Nelayan 10 Biji Kali 60 Juta Saya Harus Cari 600 Juta So I Have To Find 600 Million Oh Misalnya Inan Nanti Kalau Ada Yang Undang Seminar Apa Ya Ibu Oke Contohnya Seperti Itu Oke Berarti Budgeting Itu Penting Banget Ya Budgeting Untuk Nolong Orang Juga Harus Dibudget It's Your Fun Ngasih Nelayan Ngasih Kapal Sama Itu Dia Sampai Nangis Gitu Kan Kita Lihat Itu Kan Very Happy Happiness Is Your Health Boost Booster Terbaik Untuk Kesehatan Kita Happy Good Feeling Of Sharing Thing With Other People Dan Itu Perlu Biaya Mau Kasih Perahu 60 Juta Kalau Tidak Punya Juit Bagaimana Bisa So Saya Continue Work I'm Happy To Work I Like To Work Because I Can Give More To People And I'm Happy Because I Can Give More To People Dan Begitu Itu Terjadi The Moment The Eyes Of The People When They Get Things From You Itu Seperti Wow It It's More Than Just Money You You Have In Your Hand Untuk Fulfilling Yeah Berarti Giving Back Itu Harus Ada Di Budgeting Kita Oh Ya Harus 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 I See You Have You Have You Have To Setiap Hobi Pasti Ada Costnya So You Got To Plan To Make That Money Kalau Anda Tidak Make That Money Your Hobi Untuk Ngasih Pun Harus Berhenti So You Budget For Your Cost You Budget For Your Hobby You Budget For Your Happiness You Budget For Everything Oke Ini penting banget sih Bu Ini penting banget Karena banyak banget Anak muda ya Sekarang Mereka gak budgeting Bu Tau-tau di akhir bulan Loh kok duitnya abis Gak ada uang buat investasi Dan lain-lain Padahal Ibu Susi aja Even sampai sekarang tuh Masih ngebudget Even buat Giving backnya Perkuluhannya Dan lain-lain Itu keren banget Jadi I think Buat semua yang nonton disini Buat yang masih muda We can learn a lot Dari Ibu Susi Mulai dari budgeting Biar keuangannya tuh Enggak Boncos gitu Nah tapi Kalau misalnya Apart from budgeting Dari sisi cash flow Dan lain-lain Kalau sekarang Ibu Susi investasi Dimana ya Bu Let's say The money yang Diluar dari bisnis Diluar dari mana Alokasi investasi Ala Ibu Susi tuh Gimana ya Kalau di-describe Bu Iya sekarang Waktunya tidak ada lagi Dulu suka main saham Tapi sekarang Tidak lagi So My invest is ya Ya paling Kalau ada property Bagus Beli Nanti untuk jual lagi Baik tanah Maupun Rumah Misalnya Itu saja Oke Property berarti sekarang Sama Prioritas Sama Kalau ada uang Beli dollar Nanti dolarnya naik Jual Gitu Oh Menarik 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 Berarti Ibu sekarang Portfolio investasinya Banyak kan di property Atau kayak Mata uang asing Gitu ya Ya Kadang juga ada Beli emas Gitu Tapi ya untuk Jual beli Jual beli Untuk jual beli Oke Minggu lalu Beli dollar 1 juta 14.330 Kemarin Naik 14.375 Jual Kan Dapet 45 juta So lumayan Lumayan Oke Menarik banget Menarik banget Tapi kalau instrumen-instrumen Kayak misalnya Reksadana Deposito Atau kayak Peer-to-peer Ibu ada gak bu Atau sekarang Lebih banyak Memang Ya kemarin Pikir-pikir Mau bikin Seperti Koin Tapi untuk Nature Misalnya Untuk Konservasi Ada terpikiran Mau Mau kerja itu Sama anak-anak Wow So Bikin Susi coin Or something like that Gila Ini Entrepreneurialnya Kelihatan banget Anak-anaknya Diminta Kalau diinvestasi Apapun yang bisa Potentially Become a business Sesuatu yang besar Yang punya impact besar Keren banget Ibu Kalau Ini kan Sekarang kan Coin Kebanyakan Seperti Crypto Kebanyakan Hanya Hanya Mine Saja kan Cryptocurrency Saja Nah saya ingin Seperti Misalnya Kita Ya bukan Beli Misalnya Sewa hutan Untuk sekian Beratus tahun Dari government Untuk kita Jaga Nah kita Jual dalam Bentuk Coin Asih Menarik banget sih Bu itu projectnya Masih Omongan apa Bakal Apa Udah Mau bikin White paper Tapi belum ada yang Bikinin White paper Keren Keren Gila Ibu Susi Masih up to Dengan Teknologi Crypto Dan lain Orang kan Punya Saya Punya Satu Hal Which I can Start Almost Any Business Easy Now Because Of Credibility Oke So Me It's 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 Like Price So My Word Is Is Trust For People After Many Years People Understand Bahwa Saya Tidak Mungkin Foolish Anybody Saya Tidak Mungkin Talking Bullshit Saya Orang Tahunya Kan Begitu Benar Benar What Susi Say That's What Gonna Happen Dan Ya Saya Pikir It Can Be Capitalized To Do Business To Do Even Selling My Name My Guarantee That Oh Yeah This Forest Will Be Protect So Saya Isu Misalnya Untuk Untuk Hutan Sekian Misalnya Isu Seribu Keping Misalnya Just an Example Itu Very Great Example Reputation Credibility Yang kita Bangun Bertahun Tahun Akhirnya Will Pay Us Yang Bagus Jangan Panjang Oh Ya Saya Selalu Cerita Sama Anak Anak Saya Bilang After I'm not Minister Anymore There is Still a TV Who Over Me A Job To Be Presenter And Get 50 Million I'm not An Artist Misalnya Satu Episode Kan Itu Karena Karena Orang Percaya Orang Like And They See And They Believe In Me So I see Oke Bu Saya ada pertanyaan terakhir nih Bu Seputar topik yang ada di webinar ini Women's Economic Empowerment Artinya tuh Buat Ibu Susi Apa sih Menurut Ibu Susi Gimana cara kita bikin Itu sukses di Indonesia Buat women's economic Empowerment Saya Sipikir Sebetulnya Wanita di Indonesia Most Of it Itu punya Capability Entrepreneurship By Its Nature And Environment Nah Yang persoalan Adalah These people Don't get Akses Untuk Capital Untuk A better Market Untuk Juga Ya Better Education At the end of the day Nah Kalau ini bisa Ada Misalnya Funding Yang bisa Memberikan Taruh lah Misalnya Kayak Free Education Berapa Dari Misalnya Sekarang kan Semua hampir Online Everybody Has Smartphone Free Tutorial For These People I see Of course It's not Totally Free Maybe Some Fund Management Or Some Philanthropist Pay For That But If Death Would Be Given To Women In Indonesia Itu Multiplier Effect Nya Pasti Luar Biasa I see I still Do Believe If You Have Four People Two Women Two Men The Same Kind Of Education Background You Give Them The Same Money And Opportunity That Two Women Will Most Likely Survive Both Of Them And Do Better And Biasanya Women Spending Money Much More Wiser Than The Men Ya Jangan Merasa Handicap Karena You Men But That That's Reality I Agree I Agree Okay So Equal Opportunity Equal Opportunity And Access That's What We Yeah And Education Sometimes The Access Of Women Is Less Than The Men karena kadang-kadang waktunya perempuan tidak punya seperti laki-laki banyak perempuan masih harus bekerja bantuin orang tua sementara yang cowok tidak perlu melakukan apa-apa jadi kadang-kadang kesempatan yang sama waktu perempuan tidak punya yang sama karena mereka masih harus melakukan pekerjaan lain dalam keluarga itu itu adalah kesempatan saya saya pikir ini perspektif yang sangat bagus saya akan menunjukkan teman-teman saya disini Timothy Ronald dia akan menunjukkan pertanyaan dan jawab yang dari tadi kayaknya beberapa orang yang join pengen nanya tapi Bu Susi banyak banget tadi pertanyaannya Bu halo Timothy halo Bu Susi jadi ini mungkin teman-teman yang jawab tapi mungkin kita nggak bisa tanyain semuanya nih ke Bu Susi karena waktunya mungkin sedikit terbatas jadi Bu Susi tanpa panjang-panjang saya mau tanya beberapa pertanyaan yang udah dititipkan Ibu dari teman-teman yang menghadiri webinar pada malam ini nah sebelumnya saya pengen tarik balik Ibu Susi pernah bilang di awal tadi bahwa untuk mulai di sektor real itu nggak semudah itu gitu dan mungkin kalau misalnya Bu Susi disuruh mulai lagi sesuatu yang sama dari nol Bu Susi belum tentu berani itu tanggapan Bu Susi gimana? ya situasi sekarang kan berbeda the world is more open more global and more connected so unless you are in the in the system that with the big platform baru bisa gitu jadi kalau dulu kan kita it's wild wild west it's a it's a different so what you know many people doesn't know sekarang what you know everybody know so you you have to become one of the people that is in the platform follow the platform and try to work it out and make out of it the opportunity jadi mencari opportunity dari yang sudah ada oke Bu jadi kita harus pinter ya melihat opportunity yang udah ada tuh gimana dan gimana caranya kita bisa capitalize on the opportunity nah ini ada pertanyaan ada pertanyaan lagi nih Bu Bu Susi ada tips nggak dalam menabung selain misalnya budgeting dan mencatat pengeluaran gimana caranya Ibu Susi itu menabung dan tadi mungkin Ray sudah sedikit menanya Bu Susi itu sebenarnya invest kalau misalnya Bu Susi invest lebih prefer di mana mungkin di bisnis atau mungkin ada di saham kalau nggak punya waktu mungkin ada di fund manager atau bagaimana Bu cara Bu Susi ngelola duit kalau sekarang ya saya suruh misalnya anak-anak untuk punya portfolio masing-masing saya bilang saya mungkin makin berkurang kemampuan untuk mencari duit jadi kalian harus belajar invest mau di anak-anak nih ya kalau saya ya paling ada rejeki beli emas atau beli dollar nanti dijual pada saat naik nanti nunggu turun beli lagi gitu kan atau kalau ada tanah murah ya beli nanti ada uang ada kenaikan jual lagi gitu aja tapi anak-anak bisa mereka sudah mulai punya portfolio sendiri-sendiri tapi saya juga minta mereka saving so jadi saya berikan mereka kayak misalnya kecukupan uang saku mereka 500 saya berikan 1.000 yang 500 mereka harus invest oke oke menarik tidak in anything menurut Bu Susi seberapa penting sih sebenarnya edukasi tentang investasi ini karena kan mungkin teman-teman yang mau mulai investasi itu banyak yang bingung gitu mau bikin portfolio seperti Bu Susi bilang itu gimana sih caranya dan menurut Bu Susi edukasi tentang investasi ini penting atau enggak oh sangat penting itu yang yang saya pikir kalau yang ngerti bahasa Inggris itu bisa dapat dimana saja banyak betul nah yang bahasa Indonesia ini saya mungkin karena saya jarang baca sekarang-sekarang ini tentang investasi dalam bahasa di sini jadi gak terlalu ngerti kalau ada atau tidak tapi mungkin itu harus diadain di Indonesia oke baik Bu ini sebenarnya lumayan menarik sih Bu dimana orang disini ada sekitar seribuan orang lebih yang hadir di webinar untuk belajar tentang gimana caranya Bu Susi ngatur duit keuangan dan lain-lain saya rasa mungkin kalau di zaman dulu lumayan susah ya Bu untuk ngumpulin seribu orang yang mau belajar ibaratnya tentang investasi jadi exactly that's a good thing now ya platformnya udah ada betul you mau bikin mass education is so easy betul Bu tapi persoalan tapi persoalan adalah juga banyak dari orang-orang kita kan belum punya akses good internet and then financially not enough so what you can do probably make a apa ya seperti fund rise for education oke so aksilantropis to help i mean later they can invest in the business it's also back to back oke ini ada pertanyaan lagi nih Bu mungkin Ibu Susi dalam berinvestasi maupun berusaha itu ada rasa takut gimana caranya hilangin rasa takut itu untuk anak-anak ini terdolong yuk mulai untuk investasi yuk mulai untuk berusaha gimana caranya takut karena dia belum ngerti sekali oke but once they are knowledgeable rasa takut juga pasti akan berkurang oke nah persoalan di kita ini kan banyak sekali fail investment business betul banyak investasi bodo not enough protection the people left alone by asuransi maupun apa banyak yang fail dan itu menyebabkan banyak anak-anak juga takut kan lihat orang tuanya uangnya hilang misalnya oke jadi penting ya Bu untuk bisa mengerti what they are doing ya Bu karena banyak banget sekarang itu lagi marak investasi bodong dan lain-lain sebenarnya kebetulan Bu ternak uang ini mungkin masih ada beberapa yang belum kenalan ini dengan platform kita jadi sebenarnya Bu Susi tanya kan ada gak sih sebetulnya platform untuk mengedukasi orang tentang investasi jawabannya sebenarnya ada Bu sekarang ini kita sekitar 1 tahun tapi pengguna kita sudah sekitar hampir 200 ribu jadi kita ini kalau mungkin Bu Susi familiar dengan Netflix simpelnya kalau bisa orang baca mungkin anak-anak bosen jadi kita bikin video modul yang lebih interaktif Bu jadi dari awal sampai akhir jadi anak-anak ini tinggal nonton aja dan bisa menikmati Bu jadi lebih fun pembawaannya dan kita juga sering Bu bikin-bikin webinar seperti ini bareng Bu Susi dan berbagai untuk bisa mengedukasi mereka seperti itu mungkin untuk sesi materinya sudah selesai Bu terima kasih banyak Bu atas waktunya terima kasih banyak teman-teman disini bisa langsung download Ternak Uang kalau kalian belum ada aplikasinya boleh langsung scan QR-nya lewat kamera handphone kalian dan langsung download mau di Google Play ataupun di App Store boleh di next slide-nya nah jadi seperti yang saya sudah bilang tadi Ternak Uang itu simpel jadi kita bikin ini sesemudah mungkin untuk semua orang bisa belajar investasi nah kita disini ada diskon untuk beberapa orang saja flash WEE itu untuk diskon 3 dan 6 bulan ini 20% dan juga ada sale WEE untuk 12 bulan jadi ini investasi yang penting itu nggak cuma sebenarnya ke produk keuangan seperti produk saham reksadana obligasi dan lain-lain tapi investasi yang nggak kalah penting adalah investasi di ilmu contohnya seperti saat ini kalian lakukan meluangkan waktu kalian di malam hari ini untuk belajar sama Bu Susi yang saya sangat berterima kasih banyak atas waktunya dan itu adalah form dari investasi ilmu sebenarnya nah buat teman-teman yang mau lanjut investasi ilmu itu bisa langsung ke ternakuang.id disana kalian bisa belajar simpel dari 0 sampai bisa ngatur portfolio Ibu Susi tadi bilang kalian juga harus nih ngerti tentang accounting gitu kan ibaratnya gimana caranya bikin balance nah itu lengkap semuanya di ternakuang kalian bisa belajar dari 0 sampai akhir nah bedanya apa sih sama yang gratis yang bisa dicari di Google kalau seperti Ibu Susi bilang susah nyari yang reliable kalau di Google jadi disini kita bring the experts jadi orang-orang yang paling expert kita bawa kesini untuk ngajarin mereka semua soalnya kalau di search di Google nih cara investasi keluar 5 blok pertama itu beda semua ada yang bilang paling bagus itu forex ada yang bilang paling bagus itu pakai asuransi pendidikan nah ini kita kurasi semua kita kurasi semua secara simpel biayanya itu hanya seratusan ribu per bulan jadi biasanya kalau anak-anak muda zaman sekarang kan ngafi aja 50 ribu ya ini kayak ibaratnya dua kali ngafi aja dalam sebulan kalian bisa dapetin edukasi investasi dan juga akses-akses seperti ini jadi baik ke Ibu Susi kita juga banyak teman-teman yang ngebantu juga Bu seperti Bang Sandi dia senang banget untuk sharing juga dari teman kita dan teman-teman sama teman-teman lain jadi kalian boleh banget ya boleh banget kalau misalnya kalian mau join untuk belajar jadi ini adalah diskonnya dan ini memang sebenarnya murah banget kibatnya cuma kayak dua kali kopi Bu dapat edukasi tentang investasi kayak tadi kalian harus ngerti itu accounting kenapa karena accounting tuh bahasanya bisnis Bu nah ini yang saya saya juga alamin Bu even di keluarga saya sendiri jadi kan orang tua saya mama saya suka iseng-iseng kadang-kadang jualan lempar gitu dia bilang dia jual 8 ribu dan dia bilang wah saya untung ini 50% nih ya untungnya gede gitu setelah saya hitung-hitung yang dia tuh gak ngerti tentang accounting gitu jadi dia belum hitung gaji dirinya sendiri ya biaya listrik biaya depresiasi kompor dan lain-lain jadi kalau dihitung-hitung sebetulnya boncos gitu pantas tiap bulan bingung kok duitnya habis rasanya untung gitu nah jadi teman-teman tuh harus banget ngerti gitu gimana caranya accounting bekerja karena basically itu adalah bahasa dari bisnis Warren Buffett sendiri bilang untuk semua anak muda itu harus bisa accounting kenapa? karena itu bahasa dari bisnis gimana caranya kalian ngeliat 3 statementsnya dari balance sheet income statement dan juga cash flow itu penting banget bisa diaplikasikan di kehidupan bisnis dan investasi kalian juga jadi itu berguna banget sih kita say thank you dulu lagi kali ya sama Ibu Susi eh Felicia boleh muncul dulu gak kita say dulu Ibu Susi thank you thank you terima kasih Ibu Susi untuk akunya ngobrol lagi terima kasih semua ya semoga serinya ada ada guna untuk semuanya berguna lah berguna banget saya juga berguna abis ini kamu semuanya mata jangan harus ingat belajar lihat tanpa mata belajar dengar tanpa kuping belajar feeling tanpa harus menyentuh nah itu penting oke dalam bu makasih Ibu thank you bye-bye bye-bye selamat malam bye-bye good luck good luck thank you Ibu dalam banget ya ini ya Banyak filosofinya melihat tanpa mata mendengar tanpa itu keren loh intuition matters a lot nah tapi kalian udah denger kan tadi gak segampang itu sebenernya ini gue juga sebenernya pernah ngobrol bareng gampang gak sih untuk buka bisnis di jaman sekarang gitu sebenernya kalau dibilang itu gak segampang itu sebenernya untuk start business real ya contohnya misalnya mungkin property perikanan itu susah banget sekarang bayi rate to entry-nya tuh udah mulai besar dan perlu modal yang besar juga nah jadi yang kalian bisa lakuin selama pandemi ini apa sebenernya saham tuh juga bisa jadi salah satu pendapatan yang seperti Bu Susi tadi bilang kalian boleh tuh kalau mau belajar main saham tapi problemnya dengan kalian mau belajar main saham kalian bingung kan mulainya dari mana ya gak saham tuh kan kayak kompleks banget nah disini kalian lihat nih muka-muka keveli gini yang ngajarin kalian tapi gak cuman saham gitu gak cuman saham kalian mau belajar sampai hitung KPR ini gue serius ya gue salah satu dari co-founder dari ternak uang tapi kemarin gue lagi cari-cari apartemen kan mau hitung KPRnya gue buka modul ternak uang dan gue belajar dari modul ternak uang gitu jadi ini pun bisa di aplikasiin untuk kalian semua nah ini ada game nih game menarik banget hadiahnya 2,6 juta mengundal usaha ya kalau tadi Bu Susi bikin kapal 60 juta kita kan belum Bu Susi gitu jadi kita kasih 2,6 juta aja gitu ya kalau minta kapal nanti pas umur gue jadi Bu Susi baru kita kalian minta kapal kita ada hadiah 2,6 juta nah Kahut itu apa? Kahut itu nanti-nanti kalian tinggal scan aja lah gampang ya kalian tinggal scan aja kalian tinggal main nanti dibantu sama panitia kita Gio ya Gio yuk halo halo sekali lagi thank you Bu Aci Veli Koremon dan Timoti atas waktunya nah sekarang kita akan masuk langsung ke segmen Kahut jadi temen-temen stay disini dulu karena lagi disiapkan Kahutnya nih mungkin untuk Mas Operator kita boleh mulai Kahutnya oke waktu dan tempat mungkin kita persilahkan untuk Gio ya Veli tapi sebentar sebentar pesan sponsor aku mau ngucapin dulu thank you ya buat temen-temen yang udah ikutan hari ini luangin waktu dan juga thank you buat sponsor kita Ipot dan Azarin dan juga Media Partners Femina Rahasia Gadis Entrepreneurs dan Sound Jakarta thank you banget semuanya ini mengakhiri rangkaian acara Women's Economic Empowerment Week ketemu lagi di lain kesempatan bye-bye bisnis kamu makin bertumbuh dan sales terus meningkat ini dia investasi terbaik untuk masa depan bisnis kamu aplikasi Entrepreneurs Indonesia kamu bisa belajar strategi bisnis dari para Entrepreneurs Expert kapanpun dan dimanapun download sekarang juga ya di App Store atau Play Store oke buat temen-temen semua boleh mungkin buka dulu di Google ya www.kahut.it ini aku chat nah kalian abis itu boleh langsung masukin game pinnya 551-3601 oh iya kalian juga kalau bisa joinnya pakai nama Instagram kalian ya supaya nanti untuk validasi hadiahnya itu gampang kita tim ternak uangnya jadi kalian join boleh buka kahut.it abis itu join pakai game pin 551-3601 bisa langsung join aja disini kalian nanti yang juara 1 dapat hadiah sebesar 2,6 juta emang dari kemarin ternak uang bakar-bakar duit mulu ya buat kahut ya kode kahutnya 551-3601 mungkin tim panitnya bisa chat ini aku bantu chat juga kita tunggu dulu ya untuk temen-temen yang lain join mungkin 2 menit lagi karena disini masih banyak banget kayaknya yang baru mau join untuk temen-temen yang di IG Live di TikTok di Youtube juga masih ada mau join bisa langsung join aja 100 besar dapat 2,6 waduh aku juga mau kalau gitu mah jangan lupa joinnya pakai nama IG kalian ya gimana kahutnya pada ngelagnya nih biasanya kalau ternak uang bikin event kahutnya langsung ngelag dan ini nanti pertanyaan-pertanyaannya bakal tentang semua yang Bu Susi udah omongin jadi ketahuan nih yang nilainya di bawah tadi cuma tigur doang dan tadi sesi yang sangat amat inspirasional dan jarang lah kita bisa ketemu Bu Susi di event-event yang cukup intimate gini action honor buat ternak uang oke temen-temen kita tunggu 1 menit lagi ya sampai jam 8 lewat 10 kemenangan bergantung jaringan juga ya namanya juga event online ya temen-temen jadi memang kemenangan kahut bergantung juga sama jaringan jadi ya yang sabar kalau yang lag kayak gitu ya bentar kok lemot ada yang bilang buat beli NFT waduh aku juga mau deh kalau gitu menang boleh kan ini modal usaha ya tunggu ya masih nambah terus nih partisipan saya gak apa-apa kita tungguin 2,6 juta kalian bisa beli saham bisa beli resah dana bisa beli hadiah buat tahun baruan untuk perorang tercinta juga bisa jadi hopefully 2,6 juta ini digunakan preferably buat usaha sih usaha jamur amin wah ada yang usaha jamur kalian pada mau usaha apa aja nih tanaman hias sewa koremon jadi pacar sehari buat member TU juga bisa dong member TU gak sampai 1 juta guys oke aku hitung ya 5 4 3 2 1 oke mas operator kita boleh mulai amin semoga menang amin oke ini questionsnya kalau gak salah ada sekitar 6 sampai 8 aku lupa oke questionsnya ada 8 pertanyaan pertama ya ini jawabannya bisa lebih dari 1 atau multi select tips memulai bisnis dan menjadi entrepreneur menurut Bu Susi apa warna merah kerja semaksimal mungkin warna biru jangan berorientasi pada uang warna kuning jangan pilih-pilih coba banyak hal warna hijau bergantung dengan orang ini gampang sih nih ada 3 jawaban benar kayaknya nih ya gimana nih warna benar gak nih oke mulai next mas kita lihat juara 1 tenang boleh next lagi yang buat yang kemarin udah menang itu gak bisa menang lagi ya guys jadi kalau yang kemarin udah menang tuh hadihannya kita kasih ke juara keduanya soalnya aku lihat ada beberapa orang namanya sama cuman belum menang-menang sih emang jadi hopefully sekarang menang ya false next bu susi lebih memirih keluarga doang sekarang next credibility adalah hal yang membuat bu susi lebih gampang membangun bisnis sekarang bener atau enggak tadi bu susi sempat ngomong sih my mouth is trust gitu katanya atau my word aku juga si mas dikit kita lihat oke next ini masih ada yang salah kayak ngantuk boleh next oh ini orang-orang ambis-ambis ya ternyata tidak tergeser loh top 5 nya jawaban bisa lebih dari 1 nih tips mengatur keuangan ala bu susi ayo apa ayo apa ayo 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 wah langsung chatnya sunyi lagi pada serius nih kayaknya jaringanku katanya oke boleh next mas wah udah nyerah tuh biasanya kalo udah ngechat ngomong jaringan berarti udah keluar ya wah banyak berubah boleh next jadi jawaban bisa lebih dari 1 tuh kalo orang yang jawabnya bener-bener semuanya poinnya lebih tinggi oke pertanyaan kelima menurut bu susi giving back harus ada dalam budget kita bener atau enggak tadi bu susi katanya mau kasih kapal ya kan gila ya giveaway nya gak macem-macem loh kapal guys ayo yang 100 besar masih ada harapan yuk anything can happen in kahut boleh next jadi bener ya jawabannya true kayak bisa join ke kahut boleh next lagi ini benidatian ini semangat sekali kayaknya bu susi lebih memilih menjadi peusaha daripada menjadi menteri bisa ada orang jawab banget bu enggak bukan kalah mulu emang orang-orangnya abis aja nih boleh next apakah berganti wah oke boleh next lagi nah yang ketujuh masih ada dua pertanyaan lagi tenang bu susi lebih jago atur duit daripada hmm ini kayaknya typo ya all memilih daripada hmm typo ini bisa bikin banyak orang ke mata batin kayaknya tim kayaknya ratu salah salah ketik next waduh guys biar saya di anulir boleh di next hoki ini sugi dan mariah hoki nih boleh next last question ya aset investasi yang bu susi miliki sekarang adalah apa mata uang asing property saham fito ya jawabannya adalah property dan mata uang asing oke boleh di next kita lihat juaranya congrats nih buat temen-temen yang juara bukan temen-temen si satu doang ya nanti kalian boleh SS abis itu DM IG ternak uang untuk klaim hadiahnya jadi juara duanya derrick.all juara tiganya ija satunya kayaknya tadi ya masih sama terus ya dari perjalanan aja wah kesusul kawan-kawan kayak tadi nomor satunya bukan Elizabeth ya waduh gila-gila digocek di akhir-akhir guys jadi congrats buat Elizabeth Sekarwe boleh langsung DM IG ternak uang kasih bukti SS ini aja bilang kamu menang jadi thank you buat temen-temen semua yang udah ikut acaranya thank you banget udah ngelauin waktu yang malam hari ini dan jangan lupa masih ada kode promo flash WE dan sell WE khusus buat kalian ikut disini thank you banget buat semuanya and hopefully kita ketemu lagi di event-event ternak uang berikutnya thank you ya thank you semua thank you thank you semua yang mau lihat recording-recording WE boleh kalian saksikan di IG sorry di Youtube Ternak Uang dari D1 sampai D5 itu semua ada juga atau nanti ada di aplikasi Ternak Uang kalian juga bisa nonton di situ and thank you and see you ya boleh dimatiin kode promonya oh iya kode promonya jangan lupa flash WE dan sell WE yang mau jadi kayak Ibu Susi yuk jadi member Ternak Uang jadi member Ternak Uang tidak menjamin sih cuman itu mulai aja dulu kalau misalnya jadi member Ternak Uang jadi Ibu Susi aku juga mau ini harga naik guys oke thank you ya semua dadah thank you guys aku end ya terima kasih Terima kasih.